Intro Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah Jadi kalau kalian lihat di layar, ada berita baru ini Dimana Goldman Sachs kemudian melakukan OTC Atau transaksi langsung untuk membeli perdagangan Bitcoin Yang mana difasilitasi oleh Galaxy Digital Kalau kalian udah tau soal Galaxy Digital Ini adalah salah satu Gila ini, merupakan salah satu penyedia aliran dana Yang cukup besar juga yang sudah lama di aliran pasar kripto Kemudian kalau kita melihat yang lainnya Ada juga dari Malaysia sendiri Yang merupakan salah satu wakil dari Menteri Komunikasi Seingat saya Yang mengusulkan untuk diadakannya Legalisasi Bitcoin atau kripto secara umum Sebagai alat pembayaran Jadi ini adalah dua hal yang perlu kita awali Dan merupakan kabar yang cukup bulis dan positif untuk kripto Tapi selain itu ada juga beberapa hal lain yang perlu kita bahas hari ini Dan sebenarnya ada satu aset khusus Yang sebenarnya bukan Bitcoin Memiliki keunikan dimana itu bisa membagikan Sebuah karakteristik dari emas itu sendiri Tapi di dalam blockchain Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tau Atau mengebak-nebak Tapi kalau kalian belum tau Kalian perlu nonton sampai akhir Karena kita akan bahas soal itu hari ini Oke, jadi kalau kita masuk Ini sebenarnya ada basisnya dari tulisan Arthur Hayes Kalau kalian sudah beberapa lama di siklus pasar kripto Mungkin dari yang tahun 2017 Kalian mungkin udah pernah denger soal namanya Tapi kalau belum tau Dia adalah salah satu kepala BitMEX dulu Yang merupakan salah satu platform derivatif Bitcoin yang terbesar Jadi kalau kalian sudah pernah dengar dia Mungkin kalian tau latar belakangnya Tapi kalau belum pernah Ini merupakan salah satu tulisan dari blognya dia Yang muncul di akun mediumnya ini sendiri Jadi judulnya adalah Energy Cancelled Dan dia disini ngomongin soal berapa hal yang cukup penting Yang perlu kita perhatikan Secara makro Kalau kita ngeliat secara global itu ekonomi Seperti apa situasinya saat ini Jadi yang bisa dia ngomongin disini itu adalah Sebenarnya ya Dunia, keuangan gitu kan Secara global dan makro saat ini Bisa kita bilang berubah Semenjak adanya invasi dari Rusia-Ukraina kemarin Jadi kita bisa melihat bahwa Karena ini kaitannya semua ada dengan energi Jadi kalau kita ngomongin soal energi ya Energi itu kan semua hal yang mendasari Aktivitas manusia secara global Itu merupakan bahan bakar kita Itu merupakan tempat orang-orang bisa melakukan aktivitas Transportasi Itu merupakan tempat gimana Semua makanan, bahan baku, sumber daya kehidupan kita Juga bisa diantarkan Dan semua perdagangan benar-benar bergantung Sama yang namanya oil gitu kan Jadi kalau kita ngomongin soal energi itu sendiri Ternyata ya Untuk yang sudah tahu mungkin sudah tahu Tapi untuk yang belum tahu Rusia merupakan salah satu penyumbang terbesar juga Secara global Dimana energi mereka itu cukup kaya Yang mana mereka merupakan salah satu penyumbang terbesarnya Jadi dari sebagai kontributor itu Kemudian negara-negara itu melihatkan Betapa invasi mereka ya Bisa dibilang merupakan Ya satu lagi sih Kita bukan memang ambil pihak atau sisi Tapi merupakan hal yang melawan dari sisi kemanusiaan itu sendiri Karena itu merupakan perang Dan merupakan hal yang serius Jadi intinya karena mereka perlu melakukan beberapa sanksi Mereka perlu melakukan beberapa Ya langkah-langkah untuk bisa membatasi pergerakan mereka secara ekonomi Akhirnya Yang kaitannya sama energi itu cukup terpengaruh Jadi kalau kita ngomongin ya Soal salah satu pemasok energi yang besar Kalau mereka perlu sampai di Cancel istilahnya ya Kalau dalam bahasa Inggris Kalau mereka sampai perlu dikucilkan Menerima yang namanya sanksi ekonomi Atau sanksi perdagangan itu sendiri Kita tidak bisa tidak kaget sama kekacauan yang ada Kita bisa melihatkan harga energi langsung melonjak Kemudian kemarin sampai melihat ada komunitas juga ikutan melonjak Tapi kalau kita melihat khususnya yang di Amerika Serikat itu sendiri Harga minyak itu benar-benar gila gitu kan Atau bensin itu sendiri Jadi kalau kita bisa melihat ya dampaknya cukup terasa Dan akibatnya juga kalau waktu kita melihat nih Karena yang gini di cancel gitu kan Yang mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa Yang kemudian merupakan denominasi mata uang global Dimana negara-negara itu kan perlu mata uang mereka ya Untuk bisa berdagang gitu kan Dan mereka tuh punya aset tersebut di dalam tabungan mereka Jadi kalau kita ngomongin soal negara Kayak Rusia memegang beberapa aset dolar gitu kan Dolar Amerika Serikat Kemudian memegang beberapa euro gitu kan Jadi kalau kita ngomongin soal Denominasi dari aset-aset negara yang adidaya ini Sebenarnya ya Kalau kita bisa bilang Itu ya benar-benar dikontrol sama mereka gitu kan Jadi kalau kita mau ngomongin ya Karena mereka memiliki hak kuasa atas aset tersebut Kalau misalkan nih Kayak Rusia itu kan semena-mena Terus mereka akhirnya bisa memberikan sanksi tersebut ke mereka Dan sanksinya ini yang kemudian cukup merugikan secara ekonomi Satu ya kalau misalkan kita ngomongin Kayak Rusia itu kan sudah mulai Beberapa saat terakhir ini mengumpulkan emas Kemarin ada artikel yang saya baca bulan Januari awal tahun ini Bahwa mereka ternyata memiliki lebih banyak emas Di neraca tabungan mereka Di savings mereka gitu kan Daripada mereka memiliki aset dolar Amerika Serikat itu sendiri Jadi kalau misalkan kita Kayak tulisannya yang Arthur Hughes bilang disini Kalau kita gak menghitung emas Sekitar 12 triliun dolar savings Yang dipegang oleh negara-negara di dunia Itu sebenarnya adalah mata uang fiat Dan mata uang fiat itu ya termasuk US dollar Yang mana dolar Amerika Serikat Jadi kalau kita ngomongin ya Tabungan negara-negara ini Dalam dolar Amerika Serikat Tapi kalau dipikir kan dolar Amerika Serikat Tidak dipegang secara desentral Itu kan merupakan mata uang yang dipegang oleh Amerika Serikat sendiri Mereka yang mengontrol sistem monetar fiskalnya seperti apa Dan jaringannya mereka ini karena terpusat Mereka butuh izin juga gitu kan Butuh izin terpusat Jadi gak bisa yang namanya orang yang memegang aset itu Punya hak atas suara mereka Jadi kalau dia bilang disini Arthur Hughes itu bilangnya bagus banget Dia bilang nih Kalau negara-negara pada nyimpan tabungan dalam bentuk dolar Amerika yang mengontrol jaringannya Kalau misalkan orang-orang mengumpulkan tabungan mereka dalam bentuk euro Ya Uni Eropa yang mengontrol jaringannya Kemudian kalau kalian menyimpan dalam bentuk renminbi Ya China yang mengontrol jaringannya Jadi kan kalau kita melihat dari mata uang Itu kan berapa terpusatnya mereka Gitu kan Kalau kita ngeliatin dari sisi Rusia sendiri Yang kemudian mengakumulasi lebih banyak emas Lebih banyak daripada dia memiliki dolar Amerika Serikat dalam tabungannya Itu merupakan hal yang cukup masuk akal gitu loh Dan ini sebenarnya ya Narasi yang bisa kita pasangkan untuk Bitcoin juga Sebagai jaringan desentral yang tidak dimiliki oleh satu entitas terpusat Dimana kalau kita mau ngomongin Ini kan potensi ya Potensinya Bitcoin standar gitu kan Untuk orang-orang yang khususnya percaya banget sama Bitcoin Bahwa itu dapat menjadi potensinya sebagai aset cadangan global Aset cadangan global yang mana kalau memang selama ribuan tahun terakhir Ya kita sudah nyaman dengan emas Orang-orang udah tahu dengan emas Perusahaan-perusahaan tradisional Dan entitas bank tradisional Semua pada nyaman lah sama yang namanya emas Dan mereka kalau ngomongin soal emas Ya sudah bukan hal yang merupakan spekulatif lagi Tapi kalau Bitcoin Karena masih baru Belum ada dua dekade juga Jadi relatif lebih dipandang berisiko Dan spekulatif Tapi ini merupakan narasi yang sama Bahwa Bitcoin itu merupakan jaringan yang disentral Jaringan dimana tidak satupun orang itu mengambil kontrol atas semua jaringan tersebut Tidak ada yang namanya satu orang memutuskan Oke alamat-alamat ini gak boleh megang Bitcoin Alamat-alamat itu gak boleh transaksi Bitcoin Gak ada yang namanya kayak gitu Beda ceritanya sama mata uang fiat Kalau pemerintah mau sesuatu ya sudah Mereka tinggal lakukan itu Sesuai yang mereka inginkan Nah kalau kita ngomongin ya Soal Rusia dan beberapa Ada beberapa negara lain juga sebenarnya yang mulai kemudian mengakumulasi emas gitu kan Ini mungkin bisa menjadi salah satu narasi yang cukup bulis untuk emas Kebetulan kita juga udah bikin video kan kemarin Kalau kalian udah subscribe sejak lama Paling kalian tahu Tapi ini kalau gak salah Minggu lalu Atau dua minggu lalu Pokoknya gak lama Kita sudah bikin video ini Dan itu ngomongin soal narasi terkait emas Terkait komoditas Dan aset-aset tradisional itu gimana Di saat situasi makro seperti ini Nah Kalau mau ditambahin lagi Ternyata kalau disini ya dicatatat kan Bank sentral Rusia nih Dengan adanya negara-negara barat Yang menyita Cadangan tabungan dari negara mereka sendiri Itu sampai kehilangan akses si bank sentral Rusia ini Sampai 630 miliar dolar totalnya Jadi yang mereka bisa melihat sendiri kan Kalau menyimpan mata uang fiat dalam jaringan yang terpusat Ya akibatnya bisa semena-mena Mereka bisa rugi sendiri Dan ini bisa terlihat Akhirnya negara-negara cuma saling berebut kekuasaan aja Berebut kontrol Dimana mata uang fiat mereka lah yang menjadi denominasi global Jadi kalau kita melihat ya Ini kan ya kayak balik ke yang tadi saya bilang nih Saya ngulangin narasi yang bullish untuk Bitcoin sebagai jaringan desentral Tapi juga sebagai tempat emasnya sendiri Jadi yang kalian lihat di layar ini merupakan press yang dimunculkan Tentang beberapa hal-hal terkait lain yang merugikan Rusia sendiri juga Jadi dari sini semakin yakin bahwa Rusia memang ya Mereka sudah melegalisasi crypto satu Kemudian sejak bulan Januari kemarin saya baca artikel mereka mengakumulasi emas Jadi dari cara-cara ini mereka sudah bisa dibilang menyerok aset-aset yang bisa jadi cadangan mereka Di luar dari dolar Amerika Serikat itu sendiri Nah kalau dibilang ya sebelum kita bermasuk nih ke alih ke emas lebih lanjut dan kaya Tadi kan kita di awal udah sedikit spoiler nih Ada emas di dalam blockchain gitu kan Nah sebelum kita masuk ke dalam emas dalam blockchain itu Proyek yang mungkin cukup menarik untuk kalian bisa dipantau Ada satu hal lain yang perlu saya bagikan Yang mana dari gambar ini Dari gambar ini kita bisa melihat ya Lokasi-lokasi kantor entitas tradisional Kayak Goldman Sachs Itu ya bisa kalian lihat tersebar secara global Tapi kalau kita ngomongin dari sisi keuangan tradisional ini Mereka tuh beroperasi dari jurisdiksi yang berbeda Dan itu terkait sama komunitas bisnis yang berbeda Tapi kalau misalkan di DeFi Ini ngomongin keuangan desentral secara khusus Tapi bisa berlaku secara umum juga Jaringan kripto yang desentral Nah itu ya pendekatan yang multi-chain Itu artinya beroperasi di beberapa blockchain berbeda Beberapa komunitas yang berbeda Jadi ini merupakan hal yang Merupakan pendekatan yang lebih bagus sih menurut kami Dimana kita bisa melihat Yang namanya kolaborasi dan kontribusi yang lebih luas lagi Dari berbagai jaringan blockchain Dari berbagai orang-orang berbakat dan talenta Yang mana tidak terbatas oleh jurisdiksi aja Mereka bisa saling membangun masa depan Yang harapannya bisa jauh di lebih baik Karena kita semua memiliki kontrol Orang-orang biasa seperti kalian dan saya Investor retail Semua punya kontrol dan kuasa Bukan hanya bergantung sama entitas terpusat Oke kalau itu udah paham Mari kita masuk ke emas dalam blockchain Tadi saya sebutin Jadi mungkin banyak dari kalian sudah pernah denger namanya Dan mungkin ada beberapa yang belum Atau mungkin udah pernah riset sampai mendalam banget Jadi mungkin ada yang sudah meriset sampai dalam Mungkin kalian bisa bagikan lebih lengkap lagi Nanti di komentar di bawah Tapi untuk singkatnya Ini adalah PEGZOS Jadi PEGZOS adalah institusi yang sudah terbangun Sejak 2012 Kalau saya tidak salah Itu mereka sudah bertahun-tahun Di secara tradisional itu Memiliki lisensi Memiliki izin Mereka benar-benar patuh dengan legalisasi lah istilahnya Mereka gak menghindari hukum Mereka patuh Dan ada salah satu aset yang mereka terbitkan di dalam blockchain Sebagai sebuah token di jaringan Ethereum Itu namanya PEXGOLD Atau singkatannya ya PEXG Nah ini adalah aset yang didukung oleh emas Dan kalau kita ngomongin emas Ini bukan hanya emas digital Didukung oleh emas fisik Emas fisik yang batangannya disimpan di berangkas yang ada di London Jadi kalau kita melihat dari PEXGOLD ini sendiri Mereka didukung oleh satu Troy Ones gitu kan Emas Yang ada di London Dan ini ada berangkasnya juga Dan kalau kalian melihat dari website-nya itu sebenarnya kalian bisa mendapatkan cukup lumayan banyak informasi Terutama kalau yang belajar dari sisi visual Harus melihat video Ada videonya juga bagus Ada animasinya gitu kan visualnya Menunjukkan gimana nih Yang namanya PEXG Itu benar-benar didukung oleh satu Troy Onesnya emas Yang mana terus ada disimpan di dalam berangkas Terus nanti ada beberapa Ya penjelasan lebih lanjut lah terkait gimana ini semua berjalan di dalam blockchain Tapi yang menarik itu adalah mereka juga memiliki perbandingan disini Apa bedanya PEXGOLD gitu kan Dengan kalau kalian investasi emas yang secara tradisional Yang bukan di crypto yang bukan di blockchain Sebenarnya kalau saya mau bagiin singkat aja sih Ya ini merupakan gabungan dari hal terbaik dari kedua belah dunia Dari yang dunia tradisional yang mana aset emas itu sendiri Yang kalau saya tidak lupa itu merupakan sekitar 11 triliunan dolar ya market capnya Secara global yang mana udah lebih besar bahkan dari Bitcoin itu sendiri Dan dari seluruh market cap crypto Kalau dari seluruh market cap yang sekitar 2 triliunan Yaitu sampai 5 kali lipat lebih besar Nah salah satunya ya keunggulan dengan tidak adanya ya biaya custodian Ya mana perlu kita bayar kan Kalau kita bayar emas secara tradisional belinya Kemudian penyelesaian transaksi lebih instan Dan juga sebenarnya PEXGOLD itu sendiri sebagai institusi sudah diregulasi oleh NYDFS Ini adalah layanan keuangan departemen dari negara bagian New York Jadi kalau kalian mau lihat lebih lanjut ada banyak banget lengkap Kayak soal ekosistemnya PEXGOLD yang ada di website ini Ada white paper dan lain-lain Semua bisa kalian baca juga untuk lebih lanjutnya Tapi salah satu hal yang menarik menurut kami adalah Ini membawa emas ke dalam blockchain gitu kan Terus kita dari tadi ngomongin soal jaringan yang di sentral Dan kalau kita ngomongin soal emas yang dibawa ke blockchain ini Ini kan token Ethereum Dan ini ternyata kemarin kami sempat baca sekilas juga Itu bisa jadi sebuah agunan Sebuah kolateral untuk kita ambil pinjaman Untuk bisa mencetak DAI Dimana itu platformnya MakerDAO Itu bisa mencetak DAI yaitu stable coins Jadi bayangin kalian punya aset emas gitu kan Secara tradisional Tapi bukan aset emas yang ribet Yang harus bayar biaya non-kustodian dan lain-lain Tapi emasnya di blockchain Dan kalian bisa pakai DeFi Gunakan emas itu sebagai kolateral Dan kalau kita ngomongin ya Soal kasus-kasus bullish yang tadi dibahas Semakin nilai dari aset emas itu sendiri semakin meningkat Maka nilai dari agunan kolateral kita sendiri pun semakin meningkat Dan bisa mengambil pinjaman lebih banyak Tapi ya siapa tau gitu kan Kalau kalian tertarik untuk mereset lebih lanjut Kalian bisa ngeliat sendiri tentang Pax Gold ini sendiri Dan sebenarnya ya Kalau kami misalkan mau ngobrol lebih lanjut di Discord Itu bisa lebih cepat juga nanti Kalau kami bagikan hasil resetnya disana Oke kiranya sekian itu guys Yang bisa kami bagikan untuk hari ini Beberapa narasi kasus yang cukup bullish untuk adopsi Bitcoin Dan ada banyak hal lainnya juga Yang sebenarnya sedang kami reset Sedang kami tulis Dan sedang kami siapkan untuk video berikutnya juga Dimana banyak banget ini institusi Dan ya miliaran bahkan triliunan dolar Yang akan datang ke dalam pasar kripto Hanya masalah waktu aja Dan kami pun selalu seperti disini Percaya dalam potensi jangka panjangnya Kalau kalian punya pendapat Kalian punya opini Punya komentar Kalian bisa taruh di bawah video ini Dan jangan lupa juga like Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa subscribe Biar gak kenalan video terbaru apapun dari kami Disini di channel Youtube Repbluik Rupiah Terima kasih guys Untuk yang sudah nonton sampai akhir Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya Cheers Cheers